Kapolri Jenderal Polis Tio Sigit Prabowo akan merekrut 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan TWK dalam alistatus menjadi aparatur sipil negara ASN. Terkait rencana tersebut, Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan R.B. Cahyokumolo mengatakan, butuh pertemuan lebih lanjut dengan Kapolri untuk membahas detail aturan tersebut. Namun untuk waktu pertemuannya, Cahyokum mengaku masih belum tahu. Cahyokumolo mengatakan pertemuan dilakukan untuk membahas mengenai aturan perekrutan tersebut, mengingat ada aturan undang-undang tentang ASN yang tidak bisa dilanggar. Sementara itu terkait formasi atau penempatannya, Cahyokumolo mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan Kapolri yang akan merekrut pegawai KPK tersebut. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polis Tio Sigit Prabowo mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo meminta izin menarik 56 pegawai KPK yang tidak lulus TWK untuk diangkat menjadi ASN di Bares Krimpolri. Setelah mengirim surat, Kapolri pun mengaku sudah mendapat jawaban dari surat tersebut melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Intinya, Presiden Joko Widodo menyetujui permintaan Kapolri tersebut. Kapolri meminta izin untuk mengangkat 56 pegawai KPK yang tidak lulus TWK karena melihat rekam jejak dan pengalaman pegawai KPK yang memiliki kemampuan di bidang pemberantasan korupsi. Sehingga hal tersebut bermanfaat untuk memperkuat Polri sebagai institusi. Setelah mendapat restu dari Presiden, Kapolri akan segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara BKN dan Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, untuk membicarakan mekanisme pengangkatan 56 pegawai KPK menjadi ASN di Bares Krimpolri. KPK telah memutuskan memberhentikan dengan hormat 56 pegawai yang tidak lolos saat tes TWK untuk alistatus menjadi Aparatur Sipil Negara per 30 September 2021 hari ini. Dari 56 pegawai yang dipecat itu, di dalamnya ada nama sejumlah penyidik andal, seperti Yudi Purnomo yang juga merupakan ketua wadah pegawai KPK, kemudian penyidik senior Novel Baswedan hingga Harun Al-Rashid.